Intro Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto memimpin langsung gelar Deklarasi Damai Dima Polres Karawang Jawa Barat yang disaksikan oleh Bupati Karawang dan sejumlah partai politik serta unsur TNI, tokoh ulama, serta OPD Pemerintah Daerah Kebupaten Karawang Jawa Barat menjelang Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 Selain menggelar Deklarasi Damai, Kapolda juga membuka launching puluhan Daikam Tipmas yang ada di Kabupaten Karawang Daikam Tipmas ini akan langsung turun ke masyarakat dan mesosialisasikan berita-berita hoaks yang semakin marak menjelang Pilkada Serentak di Jawa Barat dan menjelang Pilpres tahun 2019 Selain itu, Kapolda mengajak Komisi Pemilihan Umum atau KPUD Kabupaten Karawang dan pengawas pemilu untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada baik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Kapolda tidak segan-segan bertindak tegas terhadap penyelenggara yang tidak bersifat netral dalam pelaksanaan Pilkada nanti Kesekian kalinya karena di Kabupaten-Kota lain sudah Saya sudah ke Garut, ke Bokur, Kota, Kabupaten, Cirepon, sudah-sudah Bandung tentunya sudah Nah sekarang giliran di Karawang dan besok insya Allah di Purwakarta Jadi ingin saya sampaikan bahwa Pilkada adalah proses demokrasi demokrasinya masyarakat Kepolisian TNI adalah untuk mengawal mengamankan dan mengambilkan proses demokrasi supaya berjalan tempat pada waktunya dan aman Kemudian tentunya untuk bisa seperti itu maka saya yakinkan kembali bahwa TNI dan Polri netral termasuk juga tadi saya himpul penyelenggara Penyelenggara Pilkada tentunya adalah KPUD dan wasitnya adalah PAN PASLU dan KAP netral sehingga biarlah dapat pemimpin betul-betul sesuai dengan pilihan dari masyarakat Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata